Ada juga yang mengatakan loh, yang memerintahkan untuk hormat kepada Habib itu bukan Habib, itu perintah Kanjeng Nabi. Kata siapa? Sejak kapan Kanjeng Nabi memerintahkan untuk hormat kepada Habib? Kalau memuliakan Ahlul Bet, kita lebih memuliakan. Ini sebenarnya kekeliruannya. Harusnya para habaib itu, mereka menyampaikan hormati Ahlul Bet duriah Nabi. Gak usah pakai Habib. Uang dari dulu sampai sekarang bermasalah kalau seterusnya Habib itu. Bro, bro. Tambah tua, tambah gak karuan, bro. Ngomong kok salah terus, gitu. Yombok yotobat, bro, bro. Menurut siapa Habib itu disangsikan bahwa mereka adalah zuriya Rasulullah? Kamu itu baca kitab aja sering salah, bro. Setiap ngomong salah terus. Ritik putranya Habib Taufik Asgaf salah terus. Setiap berstatement salah terus sampai ini, bro. Bro. Ilmunya pas-pasan sok-sok-sok-sokan sampai, bro. Wis uribiasai, bro. Sabiasai, bro. Gak usah sok-sokan. Ngomong salah terus. Menurut siapa disangsikan Habib itu zuriya Rasulullah? Menurut imat. Imat dan antek-anteknya. Dan budak-budaknya. Kamu, bro. Saya mending percaya ke Imam Ibn Hajar Al-Hitami, bro. Saya mending percaya kepada Sayyid Murtabba Az-Zabidi, bro. Mensyarahi Ihya'u Ulumiddin, bro. Saya mending percaya As-Samarqandi, As-Sakhawi, Yusuf An-Nabhani, dan lain sebagainya. Itu ulama internasional, bro. Duduk ulama lokaliku. Ngomong sakar pukanku, bro. Saya Hewut Alidrus. Itu juga saya masih keluarga Aang. Saya, ibu saya dari keluarga besar, Pondokosandarul Palah, yang ada di Jambodipa. Atas beredarnya video yang antum sampaikan, bahwa ada seorang, ada Habib dari Empang, yang bawa-bawa Habib dari Yaman, dan meminta istri Aang, dan memberikannya, ini menjadi pembicaraan yang sangat besar. Dan ini mencatuhkan nama besar ulama itu sendiri. Keluarga Aang itu sendiri. Kami sangat tersinggung. Karena kami dari Cianjur juga merasakan, bahwa ulama kami yang di Cianjur ini, bukan ulama-ulama yang bodoh. Tapi kalau memang ada seperti itu, kami berharap kepada Gus Subban, untuk menyebutkan nama Pondokosandarnya, dan juga nama ulama-nya, nama atau nama Aang-nya, biar kami bersilaturahmi kepada beliau, dan meminta keterangan kepada beliau, kalau memang ada Habib yang seperti itu, demi Allah, saya akan laporkan, saya akan proses secara hukum, yang berlaku di Republik Indonesia ini. saya mohon dengan sangat kepada Gus Subban, untuk menyebutkan nama Pondokosandarnya, dan juga nama Aang-nya, biar tidak menjadi polemik. Dan juga kepada Ikhwan, yang bisa menyampaikan video ini kepada Gus Subban, tolong sampaikan kepada beliau. kita ingin berniat yang terbaik untuk bangsa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimin, yang dirahmati Allah, disini Al-Fakir ingin sedikit menjawab, beberapa pertanyaan teman-teman netizen, yang sering menanyakan ketika Al-Fakir left. Pertanyaan yang pertama, biasanya, apakah ada debat nasab kedua? Jadi, tidak ada teman-teman ya. Tidak ada. Debat nasab kedua itu tidak ada. Kemarin, apalagi kemarin kita sudah mendengarkan statement dari Ki Imat, dia mengatakan, andaikan seluruh ahli fatwa, di dunia ini, mengifbat bahwa nasabah Alawi itu tersambung, kepada Nabi, sebagai keturunan Nabi, maka saya tetap membatalkan. Saya kira, statement seperti itu berarti menunjukkan kualitas dia, teman-teman. Sudah tidak perlu diajak debat orang seperti itu. Unsurnya sudah kebencian. Bukan ilmiah. Apalagi kita tahu, bahwa tesisnya itu, copy paste Google gitu loh. Kalau copy paste Google-nya itu, dari Maktabah Syamilah, lumayan. Tapi kalau cuma dari narasi orang-orang Wahhabi, dan lain sebagainya, Salafi, pantas kan, orang Salafi Wahhabi di barisan mereka. Ya, seperti itulah kualitasnya. Dan, ada pertanyaan kedua juga. Pertanyaan kedua, gimana, Ustadz, siap nggak debat dengan, siapa itu? Hasan Sarif, ya, Abbas Buntet. Aduh, kalau Hasan Sarif sama Abbas Buntet itu nggak usah diajak diskusi. Itu cuma tim Hore, teman-teman. Abbas Buntet itu cuma bisa mengeluarkan suara yang keras, dan isinya nihil. Nggak ada dalilnya. Kita bisa menilai orang itu dari statement ya. Dari cara bicaranya sudah bisa, gitu. Masa kayak gitu mau diajak diskusi, teman-teman? Janganlah, gitu. Kemudian ada lagi, yang dari Pasuruan itu siapa? Jamek siapa namanya itu? Jamek katanya. Masa kayak gitu mau diajak diskusi, teman-teman? Janganlah, gitu. Jangan bercanda seperti itulah. Bercanda itu yang lain saja. Jadi, kita itu harus bisa membedakan, mana tim Hore, mana ketuanya. Kita ajak diskusi ketuanya biar selesai. Berbung ketuanya kabur-kabur, nggak mau selesai-selesai. Sampai mengeluarkan statement seperti itu. Andai kan seluruh orang di dunia ini mengifbat, dia tidak akan mengifbat. Tidak akan menetapkan. Nah, kalau kita lawan tim Hore, ya, ketuanya saja seperti itu. Kalau kita lawan tim Hore-nya, paling yang diminta ya, tes DNA, tes DNA, jongos Yaman, jongos Yaman, Belanda, Belanda. Itu cuma tim Hore saja. Kita harus pinter menjadi orang Indonesia itu. Mana yang harus kita selesaikan dulu, dan mana yang sebenarnya itu cuma bumbu-bumbu saja, gitu. Dan saya kira, kayak Hasan Syarif, Jami, kemudian Abbas Buntet, Kori, ya. Saya kira, I think they are only seeking attention and curious the name of the Islamic boarding school, our pesantren, ya. To make it look cool. Ingat ya, to make it look cool. Jadi, saya kira mereka itu cuma nyari perhatian saja sih. Lalu bawa-bawa nama pesantren, ya. Bawa nama sepantren, seolah-olah mereka cool, ya. Seolah-olah mereka itu keren, kan, gitu, kan. Seolah-olah paling tahu padahal isinya nihil. Even touch, the content is zero. Tapi isinya nihil semua, teman-teman. Nihil semua. Dan kalau seperti itu yang dilayani, gak selesai-selesai, teman-teman. Karena intinya kan si pembuat tesis, ya mau kita aja diskusi. Kalau seperti Gus Ajizazuli, Kori, sudah lah, gak usah debat lagi kalau sama mereka itu, teman-teman. Kemarin di Banten, ya, kemarin di Banten itu, saya akan bawa kitab satu kerdus itu. Itu gak sama sekali saya buka kitabnya. Kitabnya sama sekali gak saya buka itu. Saya cuma bawa fotokopian dari kitab asli, itu saja. Karena saya lihat musuhnya, aduh, ini mengecewakan ini. Masa kayak gini sih? Di depan pendukungnya, seolah-olah paling wow. Tapi setelah diskusi, ternyata, gak-ngangan teman-teman. Dem-selen-demen ternyata. Apalagi tim hurinya gitu loh. Jadi, sudah lah. Saya kira, ini sudah selesai. Kita fokus ibadah lagi. Kita fokus, belajar lagi. Belajar agama. Dan insya Allah, dalam waktu dekat, kalian akan melihat fakta kebenaran tentang semua ini. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.